Pemerintah Desa Bojong Manggu, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung telah menerapkan anggaran tahun 2019 tahap 2 ke dalam berbagai pembangunan dan pemberdayaan PLT Kepala Desa Bojong Manggu, Ayy Karmana menjelaskan berbagai penerapan anggaran tersebut Pencairan ADPD tahap 2 dilaksanakan infrastruktur berbentuk pertama rutilahu, gang, selanjutnya TPT makam sepanjang 20 meter Di antaranya dari raksa desa dialokasikan untuk pembangunan rehab rutilahu Saya diaspirasi malu raksa desa, ini saya dihubungi rutilahu yang terakhir saya lakukan dengan anggaran dan pemberdayaan pengajuan Dua unit rutilahu rumah terakhir Raya Kuni yang kebetulan ini di RW 7 dan satu lagi di daerah 6 Di lokasi lainnya pembangunan rehab rutilahu juga dianggarkan dari ADPD Terima kasih atas semua para desa dan semua kebupaten, kecamatan, kebupati Terima kasih atas bantuannya Dari ADPD dialokasikan untuk pembangunan TPT tempat pemakaman umum di RW 15 Masih dari ADPD dialokasikan untuk pembangunan rabat beton jalan gang Yang dilaksanakan di RT3 RW 5 Tahap 2 ya Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat Yaitu Bapak Bupati yang dijemput oleh Bapak Kepala Desa Bojung Mangu Bapak Haji Adara Rupa Saya ucapkan juga terima kasih kepada beliau Yang mana beliau sudah memaparkan pembangunan gang Sepanjang 115 meter Terima kasih Bapak Kepala Desa Bojung Mangu Dan dari Bangu Dialokasikan untuk pembangunan hot mic jalan Dan program Sapa Warga pembagian handphone kepada Ketua RW Terkait Pilkades yang telah menghasilkan Kepala Desa Bojung Mangu terpilih Aikar Mana berharap Kepala Desa terpilih dapat menjadikan Desa Bojung Mangu lebih maju lagi Untuk Desa Bojung Mangu Setelah hasil dari Pilkades serentak 2019 ini Mudah-mudahan Desa Bojung Mangu lebih maju Lebih dinamis Lebih mengikuti kemajuan pembangunan Indra Irwan dan Suci Hades TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!